Intro Pemirsa warga masyarakat Gampung Lampudaya Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Kami sore kemarin melaksanakan acara buka puasa bersama Sekaligus memperingati nuzulul Quran di menasa Gampung setempat Beginilah antusias warga masyarakat Gampung Lampudaya dari tahun ke tahun Ketika mengkelar kegiatan kenduri nuzulul Quran Atau kenduri buka puasa bersama di menasa Gampung setempat Menurut Sekdes Gampung Lampudaya Catur Wibowo Warga masyarakat membawa hidangan ke menasa sebanyak 70 hidangan lebih Dan pihaknya juga memasak 22 kuah belangong Untuk dibagikan kepada warga Gampung Lampudaya Dan sebagiannya dimakan bersama di menasa Gampung setempat Sekdes Gampung Lampudaya menyebutkan pihaknya mengundang beberapa masyarakat Gampung Yang berdekatan dengan Gampung Lampudaya Atau tepatnya masih sekecamatan Jaya Baru Dan dari musbika juga daya-daya yang ada di Banda Aceh dan di Aceh Besar Melalui kegiatan acara buka puasa bersama ini Sekdes berharap bahwa buka puasa bersama menjadi ajang memperarat Stali silaturahmi antar warga Gampung dan masyarakat Yang ada di kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh Buka adalah Nujulul Quran Yang dilaksanakan biasanya kami ini Pertengahan ini kemungkinan kita akan membuat ini Akhir Ramadhan Antusias hidang tahun demi tahun itu sangat banyak Dan masyarakat pun berantusias Karena ini kan hari baik, bulan baik Bulan yang perlu mahfirah untuk melaksanakan buka puasa bersama Undangan seperti tahun lalu juga Kita mengundang yang sekitar kampung itu ada sekitar 15 Yang di luar ada 5 Jadi sejumlah semua 20 hidangan Atau 20 tamu undangan yang kita undang Tradisi Kuah Belango sendiri ini tiap tahun ada ya Pak? Setiap tahun ada, malah tahun ini itu cukup banyak Karena apa? Ini ada sedikit upaya pemerintah Gampung Untuk mengupayakan supaya masyarakat itu tidak dibebankan oleh sumbangan-sumbangan Sebab sumbangan-sumbangan ini Kita juga ada sumbangan untuk anak yatim Kemarin kita sudah menyeluruhkan untuk anak-anak yatim Jadi kita tidak lagi mengambil sumbangan dari masyarakat Catur Wibawa menambahkan pihaknya juga memberikan santunan Kepada 20 orang anak yatim yang ada di Gampung Lampudaya Mustafa Aceh TV